Allah mengatakan betapa banyaknya malaikat yang di langit syafaat mereka sama sekali tidak ada artinya kecuali jika telah diberikan izin oleh Allah dan Allah ridhoi setelah diberikan izin dan Allah ridhoi baik Barakalafikum sekarang jamah sekalian ibu-ibu sekalian kita paling tidak kita berharap menjadi nomor yang ke disini yang mana nomor tiga kita dapat disetujui oleh Allah Nabi akan ngasih ke kita dan itulah pertanyaan kita sekarang siapa orang yang akan diridoi oleh Allah kalau yang bakal ngasih ketahuan Nabi SAW bakal ngasih tapi siapa nih yang bakal Allah ridhoi dari syafaat yang diberikan kepada Nabi ini siapa Barakalafikum Nabi SAW dalam sebuah hadith ini bayangin ya ibu-ibu sekalian bagaimana rahmatnya Nabi kita SAW setiap Nabi ini punya kesempatan doa yang langsung Allah kabulin setiap Nabi sebelumku semua mereka menyegerakan kesempatan ini semuanya sudah pakai kesempatan ini tapi saya enggak kata Rasul wa inni akhtabatu da'wati syafaatan li umati yawmal qiyamah aku simpan kesempatan ini sebagai syafaat nanti untuk umatku di hari kiamat Allahumma bilang insya Allah tandanya bahwa benar-benar ini izin Allah man mata min umati siapa yang wafat diantara umatku la yushriku billahi shay'an tidak menyekutukan Allah sedikitpun subhanallah berarti jamaah sekalian Barakalafikum yang akan diridoi oleh Allah bisa dapetin syafaat adalah mereka yang wafat dalam keadaan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang tidak menyekutukan Allah sedikitpun sedikitpun enggak waktu Abu Hurairah ratiallahu ta'ala anhu bertanya ya kepada Rasul sallallahu assalam ya Rasul Allah Ya Rasul Allah siapa orang yang bahagia nanti mendapatkan syafaatmu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa yang mengatakan la ilaha ilallah tulus dari dalam hatinya berarti yang akan dapat syafaat adalah yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala otomatis orang yang tidak menggantungkan dirinya hanya kepada Allah enggak dapat syafaat orang yang masih menggantungkan nasibnya kepada makhluk enggak dapat syafaat orang yang masih bertawakal kepada selain Allah enggak dapat syafaat orang yang masih minta sesuatu kepada selain Allah enggak dapat syafaat orang yang masih meminta perlindungan kepada selain Allah enggak dapat syafaat hanya orang-orang yang tulus tauhidnya kepada Allah dia yang bakal dapat manfaat atau syafaat dan ini ajaibnya orang-orang yang paling sering minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang paling sering meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia tahu syafaat itu begitu besar dan begitu memiliki manfaat yang begitu besar untuk dirinya justru mereka menggantungkan diri mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini merusak tauhid atau mereka menggantungkan diri mereka kepada ustadnya mereka yang akan memberikan syafaat kepada mereka atau kepada wali atau kepada kiai atau kepada habibnya yang akan memberikan mereka syafaat yang mereka kira justru itu merusak tauhid mereka maka seseorang hanya menggantungkan dirinya nasibnya syafaatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang bakal dapat syafaat mereka ada pun yang menggantungkan dirinya kepada selain Allah tidak dapat syafaat dari Allah dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu kita harapkan begitu kita harapkan bahkan Rasul sallallahu sallallahu mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati syafaatku aku akan berikan kepada mereka yang memiliki dosa besar diantara umatku subhanallah selama mereka tidak wafat diatas kesyirikan kepada Allah makanya ini kenapa pelajaran tauhid itu merupakan pelajaran paling penting salah satunya agar kita bisa dapat syafaat jangan malah gara-gara mau syafaat syirik ini salah malah gak dapat nanti kalau anda mau syafaat maka anda harus bertauhid kepada Allah bersih tauhidnya tulus tauhidnya kepada Allah ini perkara yang cukup penting untuk kita ketahui dan kita harapkan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita dan jangan pernah ibu-ibu sekalian jangan pernah merasa bahwa diri kita ini akan aman mati diatas tauhid wallah gak ada yang tau gak ada yang tau sekarang kita ngumpul di al-fatah bahas tauhid tapi siapa yang jamin kita mati di atas tauhid siapa yang jamin gak ada yang jamin satu pun gak ada yang jamin Abdullah Al-Qasimi salah seorang tokoh di mungkin di sekitar seratus tahun yang lalu paling lama Abdullah Al-Qasimi beliau menuliskan buku atau menulis mengkarang satu buku membantah orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan kepada Allah ateis dibantah sama dia dan dia dulunya itu memang kerap mempelajari apa yang kita pelajari tapi wafat dalam keadaan murdad dia membantah ateis terakhir dia yang ateis emang kita gak bisa tau akhir kehidupan kita kayak gimana jadi jangan pernah merasa aman gak usah jangan tidak ada yang merasa aman dengan makarnya Allah kecuali orang-orang yang akan merugi kecuali orang-orang kafir orang kafir doang ibu-ibu yang kalau jalan tenang-tenang aja gak takut azab Allah cuma orang kafir ada pun orang mu'min dia harus memiliki ketakutan kepada Allah salah satunya dia takut su'ul khatimah dia takut mati tapi gak sujud lagi kepada Allah dia takut mati sedang menyekutukan Allah dia takut mati pada saat dia gak bertauhid kepada Allah karena gak ada yang jamin saya yakin disini seluruh ibu-ibu disini tau tentang satu doa yang kerap dibaca oleh Nabi dan ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi apa ya mukallibal kulub thabbit kalbi ala dinik ya Allah engkau yang membolak balik hati kami ya Allah tetapkan hati kami di agamamu sadar ini doa paling sering dibaca paling sering bahkan paling sering Nabi nuntut para sahabat baca doa ya doa ini ya mukallibal kulub thabit kalbi ala dinik ya Allah hati kita jangan dibuat dari tauhid kepada syirik ya Allah hati kita jangan dibuat yang udah semangat sholat jadi gak semangat sholat hati kita jangan dibuat yang udah berusaha ikhlas sekarang tenang di dalam keryaan kita minta itu Tuhan dan kita minta itu ibu-ibu sekalian sampai kita mati kita minta itu karena ujungnya doa ini ujungnya doa ini finishnya doa ini kapan pas mati masih gak kita di atas tauhid atau tidak dan ibu-ibu bayangin Rasul ini menuntut para sahabatnya untuk sering-sering baca doa ini dan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam belajar tauhidnya sama siapa bu para sahabat Nabi itu kalau belajar tauhid sama siapa sama Rasul salallahu alaihi wassalam sampai Anas bin Malik tanya ya Rasul Allah mali ra'aytu aksarta alaihi ya Rasul Allah kenapa sering banget baca doa ini kata Anas Anas nanya hal takhuf alaih kamu khawatir dengan kami ya Rasul Allah bahwa kami akan murtad setelah engkau ajarkan tauhid kepada kami setelah engkau yang ajarkan sholat kepada kami setelah engkau memperlihatkan kepada kami berbagai macam mu'jizat engkau khawatir kami akan kembali kepada kemusyrikan apa kata Nabi salam na'am iya kata Rasul saya khawatir kalian kembali lagi subhanallah karena hati kalian diantara jari jemarinya Allah Allah yang membulak balikan hati kalian sebagaimana yang Allah inginkan gimana kita mau tenang coba ibu-ibu sekalian Nabi khawatir sama Anas bin Malik musyrik lagi Nabi khawatir sama Abu Bakar musyrik lagi Nabi khawatir sama Ibnu Abbas musyrik lagi Nabi khawatir sama Jabir bin Abdullah musyrik lagi Nabi khawatir Jarir bin Abdullah musyrik lagi mereka ngangkat pedang mereka untuk tauhid Nabi khawatir mereka syirik lagi kita apa buat tauhid apa yang kita berikan untuk tauhid sudah setinggi mana tauhidan kita orang kita ke dokter begitu sembuh kita puji abis-abisan dokternya bukan Allah kita gak khawatir dengan tauhid kita yang selemah itu Nabi khawatir dengan tauhid Ali Ali Abi Talib yang Ali tidaklah perang kecuali untuk Allah apa gak pantas kita untuk selalu meminta kepada Allah agar kita mati di atas sini kita mati di atas kalau syafaat mintanya kepada Allah kita mati di atas kalau doa mintanya kepada Allah kita mati di atas ketergantungan kita kepada Allah bukan yang lain apakah kita gak khawatir dengan tauhid kita yang seadanya yang kalau mau pergi kita repot ngurus keamanan mobilnya bukan doanya kepada Allah kita gak khawatir dengan tauhid kita yang kalau kita melepas anak kita sekolah semuanya kita sarankan tentang belajar yang baik bukan jaga tauhid kepada Allah tauhid kita gak sekuat itu ibu ibu nabi yakub alaihissalam itu waktu dia mau wafat nabi yakub mau meninggal dia kumpulin anak-anaknya dan anak-anak nabi yakub cikal bakal bani israel yang mereka udah taubat kepada Allah diantara mereka yusuf dan bin yamin alaihim salatu wassalam maud 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 meninggal nabi yakub bilang kepada keluarganya ngumpulin apakah bilangnya harta warisan semuanya bapak udah bagi-bagi secara merata nabi akub gak keluar itu dari lisannya nabi akub kumpulin anaknya gak untuk bilang tanah yang di jakarta selatan buat kamu yang jakarta barat buat si ini yang perempuan semua tanah yang di bogor itu gak itu yang keluar dari lisan nabi akub apa yang keluar dari lisan nabi akub apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal kata nabi akub yang kalian akan minta siapa setelah aku mati kalian kalau takut akan minta perlindungan kemana setelah aku mati apakah masih ke Allah atau kalian akan pergi kepada yang lain selain Allah nabi ya'qub alaihissalam nabi ya'qub alaihissalam ibu ibu saya lagi gak ngomongin ustad atau ulama tapi ini nabi pilihan dari Allah khawatir sama anaknya khawatir sama tauhid anaknya nabi ibrahim alaihissalam yang kita udah tau cerita tentang nabi ibrahim alaihissalam masih berdoa wajnubni wabani ya'an na'budal asnam ya'Allah jauhi aku dan anak anakku ismail dan ishaq dari menyembah berhala falayamanul bala'u ba'da ibrahim terus siapa yang pengen datang tiba-tiba saya anti dari kesyirikan saya tidak akan musyrik selama-lamanya siapa yang tau udah gak apa-apa tenang aja saya tidak akan kembali kepada kemusyrikan siapa yang jamin anda siapa yang jamin gak ada gak ada yang jamin kalau nabi yakub nabi ibrahim segitu khawatirnya terus kita gak khawatir salah berarti salah berarti kalau di doa kita di dalam sujud kita di dalam tahajud kita gak pernah muncul ada yang salah dalam hati kita terlalu tenang terlalu membuat kepastian untuk diri bahwa saya akan mati di atas tauhid siapa yang jamin gak ada yang jamin gak ada yang jamin satupun kita gak ada yang dijamin oleh Allah maka lihat tuh sebesar apa tauhid kita dari keperdulian kita dalam masalah doa kita kepada Allah minta apa orang bangun tahajud dari setengah empat sampai jam setengah lima satu jam sholat doa kepada Allah gak ada yang diminta kecuali rezeki sama sehat itu doang ini ketahuan nih fikirannya dimana ketahuan kita bisa takar tuh berarti yang Anda fikirkan itu cuma dunia ajar makanya yang ente minta cuma dunia doang beda level sama Anas bin Malik yang kalau mau minum zam zam bukan minta sehat doang tapi minta agar tidak kehausan di hari kiamat nanti beda level lihat begitu panjang pikiran mereka karena mereka tahu kehidupan dunia cuma kehidupan yang menipu dan akan hilang makanya wabibu warah tawhid ini perlu dirawat perlu dijaga kan Umar bin Khattab itu kan pernah nebang pohon nebang pohon prasasti sejarah waktu sahabat pertama kali bayat sama nabi s.a.w bayat ridwan bayat al-aqabah yang pertama itu di bawah pohon dan itu pohonnya ada dalam quran Allah sebutin saat mereka berbayat kepadamu di bawah pohon pohonnya itu yang akan ditebang sama Umar atau ditebang sama Umar itu pohon yang ada di quran tapi kenapa Umar tebang karena di zaman Umar bin khattab udah mulai itu orang dateng ke pohon tersebut mulai ngeliat-liat pohon tersebut bukan hanya untuk bukti sejarah tapi mulai diyakini lebih daripada itu pohon ini pohon yang ada di quran pohon ini berkah pohon ini kita sholat di sini ini pohon yang ada di quran ditebang sama Umar bin khattab bayangin Umar takut syirik terjadi di zaman Umar di zaman Umar kita zaman sekarang gak takut syirik kembali muncul gimana Umar aja khawatir memutus segala jalan kedak kepada kesyirikan diputus oleh Umar itu di zaman dia di zaman Umar gimana sekarang ibu-bu sekalian harika lafikum dan Rasulullah SAW pernah mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai umatku kembali nyembah nyembah patung lagi balik lagi terus kita mau santai-santai dan merasa aman kita harus rawat tauhid kita ibu-bu sekalian belajar tauhid ingat lagi tentang tauhid dipraktekan tauhid kita kepada Allah Begitu anak kita sakit yang pertama muncul di kepala kita apa anak kita panas panas yang pertama muncul di kepala kita apa ibu-ibu sanmol iya kan obat panas itu bisa ditimbang padahal kita tau yang nyembuhin siapa iya kenapa gak muncul angkat tangan dulu kenapa yaitu dari tauhid kita yang lemah emang sadar aja udah mengingatnya langsung kepada selain Allah langsung kepada selain Allah seakan-akan mereka yang akan memberikan kesembuhan kepada anak kita enggak Allah yang ngasih kesembuhan itu Allah kita tahu teori praktiknya kurang karena tauhid lemah tauhid yang kuat pada khawatir yang lemah kita enggak khawatir enggak mungkin enggak bisa kita harus serawat tauhid kita biar kuat kita harus serawat tauhid kita biar kuat lagi jalan naik mobil darullah barnya pecah begitu barnya pecah dia tahu di depan ada tukang tambal ban udah tenang di depan tukang tambal ban ternyata begitu lihat depan tutup kenapa begitu ada musibah munculnya sama makhluk kenapa enggak sama Allah Allahumma jurni fi musibati wakluf li khairan minah kenapa kelemahan tauhid kelemahan tauhid kenapa begitu kita dapet hadiah secara tiba-tiba dari temen kita ini gue transfer 2 juta buat kalau enggak kita puji habis-habis setorang terima kasih lo paling baik lo paling ngerti habis sudah tulis status terima kasih banyak saudaraku disebar kemana-mana disebar kemana-mana lupa lupa ini temen kita hanya penyambung rezeki itu 2 juta udah ditulis sama Allah buat kita tapi kenapa terima kasihnya ke makhluk lebih banyak tapi ke Allah dikit kenapa kelemahan tauhid kita tahu rezeki berasal dari Allah iya teorinya tahu kita tapi prakteknya enggak prakteknya enggak makhluk yang kita puji makhluk tapi Allah kita enggak puji pujian kepada makhluk bisa berlangsung bertahun-tahun tapi pujian kepada Allah sebentar kita berikan kenapa kelemahan tauhid sadar bahwa semua itu milik Allah dari Allah sama kayak syafaat semua itu milik Allah udah tapi bisa makhluk kita puji habis-habisan bukan Allahnya ini musibah kita bersama kelemahan tauhid kita ini yang bikin hidup kita terseok-seok kenapa Nabi dengan rumah yang begitu kecil kurang lebih hanya 4x5 meter aja bisa bahagia karena tauhid yang dimiliki oleh Nabi Bahagia hatinya tapi orang gak memiliki tauhid kelemahan tauhid itu menyedihkan bikin capek dirinya sendiri Barakalafikum sekarang kita bisa masuk kepada kaedah yang ketiga pada pegang ininya kaedah yang ketiga udah dapet dulu udah dapet kaedah yang ketiga ada gak ada ya baik kaedah yang ketiga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah manusia yang beraneka ragam peribadatannya diantara mereka ada yang menyembah malaikat diantara mereka ada yang menyembah Nabi diantara mereka ada yang menyembah orang-orang soleh dan diantara mereka ada yang menyembah batu dan pohon-pohonan diantara mereka ada yang menyembah matahari juga bulan mereka semuanya diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa dibedakan dan dan perangilah mereka wahai Muhammad hingga tidak ada lagi kesyirikan diantara mereka dan agama ini peribadatan ini hanya untuk Allah semuanya baik sampai disitu dulu ibu-ibu kita fahami dulu apa yang dikatakan oleh penulis disini penulis ini ya ingin membantah orang-orang yang kalau kita bilang kepada mereka mas gak boleh loh minta kekuburan itu sama aja kayak orang musyrik zaman dulu orang musyrik zaman dulu memintanya membatu orang musyrik zaman dulu memintanya mempohon kalau kita menyembah pohon baru gak boleh kalau seperti kuburan orang wali ini orang soleh ini gak ada masalah ini dibantah Rasul gak pernah membedakan yang menyembah orang soleh berarti boleh enggak yang menyembah pohon sama dengan yang menyembah orang soleh sama gak ada bedanya peribadatan dikasih kepada selain Allah siapapun dia syirik namanya ini yang ingin diberikan oleh penulis kepada kita ya bahwa peribadatan dikau musyrikin jadi Rasul itu gak hanya memerangi ya ini mesti kita faham nih dulu Rasul itu tidak hanya memerangi orang-orang yang menyembah berhala aja ibu-ibu enggak jadi dulu ada juga yang menyembah pohon itu juga gak boleh dulu ada yang menyembah patung itu juga gak boleh ada yang menyembah malaikat itu juga gak boleh ada yang menyembah nabi itu juga gak boleh semuanya gak boleh sama semuanya makanya Allah bilang apa waqatiluhum perangi mereka semua hatta la takuna fitnah agar tidak terjadi fitnah apa fitnah syirik agar tidak lagi terjadi syirik dan agama ini hanya milik Allah peribadatan ini hanya milik Allah faham apa gak ini faham ini terlihat bahwa peribadatan peribadatan kepada selain Allah apapun dia syirik namanya gak bisa ditawar-tawar jadi syirik itu gak cuma kita sujud sama pohon aja iya anda sujud kepada seorang wali pun syirik gak boleh ya gak boleh fa barakalafikum ya diantara para orang-orang tersebut orang-orang musyrikin itu ibu-ibu sekalian barakalafikum mereka menyembah berbagai macam sesembahan ya mereka menyembah berbagai macam sesembahan ya disini hanya disebutkan tujuh lah ya malaikat nabi ya orang soleh batu pohon matahari bulan tujuh tujuh sekarang kalau saya tanya ibu-ibu sekalian hari ini ibu-ibu yang disembah emang cuma tujuh ini doang atau ada lagi yang disembah selain tujuh ini apaan laut ada yang menyembah laut apa lagi duit binatang binatang tersebut gak disini gak ada loh padahal ada karena yang menyembah binatang menyembah sapi ada berarti nyebutin tujuh ini gak hanya ini doang ini cuma contoh aja contoh aja bisa sampai tujuh ini bulan doang bu bintang belum disebut ada yang nyebut bintang matahari udah disebut ada yang nyebut matahari jadi berbagai macam ibadah-ibadah mereka itu semuanya salah semuanya syirik dan ini kaedah yang ketiga yang akan diberikan oleh penulis kepada kita bahwa penyembahan apapun selain kepada Allah namanya syirik mau nyembah apapun benda mati benda hidup kuburan apapun semuanya syirik namanya dan disini barakalafikum penulis oh disini ada yang belum disebut bu dan ibu-ibu juga kayaknya belum menyebut ini oh jin ada gak yang nyembah jin ada di quran ada di antara manusia ada yang nyembah jin lihat aja ada ya sampai hari ini ada dengan berbagai macam cara penyembahan dan bukan berarti ibu-ibu sekalian bukan berarti disini dia sama sekali gak nyembah Allah dia iya kan saya sering contohkan kemarin-kemarin dia emang sholat asar dulu tapi habis sholat asar dia nyembah dukunnya misalnya dia sujud lagi di kuburan itu jadi penyembahannya ada berapa dua nyembah Allah dan nyembah selain Allah ini syirik apa bukan bu kan nyembah Allah juga tapi menduakan Allah jalla wa'ala gak boleh udah cuma satu yang disembah Allah gak boleh nyembah yang selain Allah jalla wa'ala ya fa'barakalafikum berarti dari sini kita bisa memahami ya atau ya memahami tentang syubhadnya beberapa orang atau beberapa da'i bahkan yang mereka ini mengatakan bahwa syirik yang diserang oleh nabi itu itu syirik nyembah pohon kalau nyembah kalau nyembah wali enggak nyembah patung aja nyembah wali enggak dan kita mesti faham ya bahwa penyembahan patung diantara orang musyrikin patung itu cuma tanda aja tapi yang diinginkan oleh mereka arwah para orang soleh para arwah mereka makanya kan awal terjadinya kesyirikan itu gara-gara berlebih-lebihan kepada orang soleh berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh itu penyakit dalam islam yang bisa menimbulkan kesyirikan kan Ibn Abbas pernah cerita munculnya pertama kali syirik itu zaman Nuh alaihissalam zaman Nabi Nuh alaihissalam pertamanya kan ada lima ya di surat Nuh ya di surat Nuh ayat keberapa itu waddan wala thua'an wala yaguth wai'uqa wa nasra eee ayat 23 surat Nuh ayat 23 ya pada surat Nuh ayat 23 jadi kalau kita baca surat Nuh ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ya wala tazerunna alihatakum wala tazerunna waddan wala suwa'an wala yaguth wa yi'uqa wa nasra janganlah kalian kata Allah menceritakan tentang perkataan mereka ya jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan Tuhan kamu dan jangan pula kamu sekali-kali meninggalkan wad suwa'an yaguth ya'uq nasr ini lima berhala pertama yang muncul di sejarah dunia lima berhala pertama yang muncul di sejarah dunia lima ini yang ada dalam surat Nuh ayat 23 wad suwa'an yaguth ya'uq nasr baik ibu-ibu barik kalau saya katakan tadi ini lima nama pertama berhala yang muncul di permukaan bumi ini lima pertama pasti konotasi kita buruk tapi sebelum mereka diberhalakan oleh orang-orang mereka ini adalah orang-orang soleh tapi begitu mereka wafat orang-orang itu merasa kehilangan wah udah gak ada dia lagi begitu mereka merasa kehilangan maka dibikinin patungnya tuh lihat setan tuh kalau ganggu itu selangkah demi selangkah gak mungkin setan langsung syirik sana gak bisa dibikinin dulu patungnya patung ini hanya sebagai simbol kalau iman kami lagi lemah kami akan melihat dan memandang patung ini agar iman kami kembali naik dan ini masih terjadi di sekarang ini dia pajang foto gurunya taruh kenapa dipajang jadi kita kalau mau ma'asiat ingat dia ustad lihat gak jadi kalau kita lagi males sholat lihat dia gak jadi lagi ma'asiat ini awal mulanya percis sama cuma buat simbol aja naikin iman kita dan naikin iman ya itu udah gak pake kayak gituan di dalam islam ngaji naikin iman itu generasi pertamanya tuh ibu-ibu yang bikin patung meninggal nih generasi datang anak-anak generasi berikutnya ya tau-taunya bahasa kita dia berojol melihat patung aja oh ini patung setan mulai bisikin mereka ini bapak ente dulu bikin patung ini bakal disembah fa'ubidu akhirnya disembah itu mulai kesyirikan lihat bagaimana setan itu step by step selangkah demi selangkah bukan generasi pertamanya yang akan dihancurkan bukan generasi setelah itu dan ini berlangsung terus berlangsung terus kalau kita gak peka bahwa ini adalah jalan kesyirikan iya kita gak syirik mungkin dengan hal ini kita gak syirik tapi generasi setelah kita siapa yang jamin siapa yang tahu dia tahu-tahu oh ini disembah nih udah disembah selesai syirik semua dan itu yang terjadi makanya gulu berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh itulah merupakan penyakit besar dalam umat ini yang akan menimbulkan kesyirikan makanya nabi paling kesel ada orang lebay dalam memuji itu lebay ya nabi paling gak suka nabi ini kan makomnya udah tinggi bu dia udah kekasihnya Allah ini udah kekasihnya Allah nabi kita yang kita cintai ini udah kekasihnya Allah masih ada yang muji nabi layaknya Tuhan ini yang nabi gak demen banget waktu nabi dipuji abis-abisan nabi s.a.w. mengatakan jangan lebay biasa aja jangan sampai setan itu masuk kepada kalian akhirnya kalian gulu kepada saya sebagaimana orang nasrani gulu kepada Isa bin Maryam nabi yang ngasih tau jangan berlebihan salah satu bentuk jangan berlebihan adalah syafaat kita kita gantung harapan kita dapet syafaat kita gantung kepada Allah bukan kepada nabi ya nabi ya nabi manusia anak udah pernah cerita bahkan sering anak cerita waktu di nabau itu ada orang sholatnya ngadep ke kuburan nabi s.a.w. kan kalau ibu-ibu mungkin udah pernah itu kan kita ngadepnya lurus ya kuburan ini sebelah kiri kita ngadepnya kiblat sana lah ini orang tebalik sholatnya di sana ngadepnya sini ngadep kuburan bayangin ya tapi alhamdulillah askar-askar saudini faham diusir dan ini gak mau anak ada disitu saya lihat disitu dia gak mau digeser gak mau dibanting alhamdulillah anak lihatnya seneng banget bukan dibanting yang maksudnya jangan sampai dia nyembah rasul gak boleh nabawi itu itu tempat dimana rasul ngajarin tauhid kepada orang lakuin tersirik di tempat itu sama yang udah pernah umroh ke Arafah Jabal Rahma Jabal Rahma itu kan ada batunya itu itu kan Jabal Rahma Nabi kalau wukuf disitu udah gitu doang Nabi kalau wukuf disitu dulu alhamdulillah sekarang-sekarang sudah kurang banget dulu orang-orang kita kan kreatif dimana ada duit disitu apa aja dihantem jual spidol dijual spidol dijual spidol gini emang orang Indonesia subhanallah ya ini juga bingung dia bisa begitu kena ketipunya kedaleman gitu loh dia bilang kalau mau jodoh langgeng bapak dan ibu tulis namanya disitu ini gunung pertemuan antara Adam dan Hawa ya kalau mau langgeng kayak Adam dan Hawa tulis nama disitu tulis Asep dan Susi misalnya atau siapa tulis itu dagangan pertama dagangan kedua sama belum dapet jodoh belum mau si A jadi jodohnya tulis namanya ntar kekabulan tulis deh siapa misalnya namanya tulis sama dia yang mau perempuan yang mau laki-laki sama tulis nanti kekabulan jadi jodohnya lihat itu tempat nabi wukuf doa tauhid kepada Allah diganti jadi tempat syirik orang-orang kurang ajar luar biasa masa menggantungkan jodoh kita dengan tulisan disitu yang jaga tali pernikahan kita Allah yang jaga cinta kita Allah yang atur jodoh Allah urusan apa ya tulisan disitu kan gak nyambung kan akal lumpeng aja gak nyambung maka ini hal yang apa namanya menyeramkan banyak orang gak faham banyak orang gak faham makanya butuh senantiasa mempelajari apa tauhid biar kita lebih faham dan kemudian penulis disini akan berbicara tentang penyembahan kepada matahari dalilnya apa penyembahan kepada malaikat dalilnya apa penyembahan kepada nabi dalilnya apa insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya dan pertemuan berikutnya berarti kita insya Allah merojaah di kaedah kedua kaedah yang syafaat berarti insya Allah kita akan merojaah di kaedah kedua di pekan berikutnya biiznillahi ta'ala warakallahu fikum berikutnya